Halo Budum, selamat datang kembali di video kelas KB untuk membahas patch terbaru Mobile Legends Bang Bang per tanggal 31 Januari 2024. Jadi sebelum kita memasuki bulan Februari, Mobile Legends Bang Bang itu merilis satu patch baru yang dimana gue gak melihat terlalu banyak hero yang berubah kecuali ya revampnya Aurora karena revamp Aurora sangat-sangat berpengaruh dan menurut gue mungkin sangat-sangat laris nantinya di rank games karena nanti dia bakal punya winter gratis dan akan gue jelaskan nanti di awal video untuk Aurora. Mungkin nanti kita juga bakal fokus sama hero adjustment dulu untuk di video kali ini karena kalau kita ngomongin soal battlefield adjustment seperti biasa pasti bakal ada gue bonusin bareng sama tier list di video part 2. So kita bakal mulai dari part yang pertama dulu teman-teman, ini adalah hero adjustment dan welcome to Mobile Legends. Kita bakal start dari hero revamp pertama kita yaitu adalah Aurora teman-teman jadi Aurora ini bener-bener diubah total dan gue suka banget nih jujur ya, gue suka banget sama revampnya Aurora karena hampir semua skillnya termasuk pasifnya itu akan kita bahas pelan-pelan itu bener-bener berubah semuanya tapi gue gak bakal mulai dari pasifnya teman-teman, gue bakal mulai dari skill pertamanya skill pertamanya itu kayak dia ngeluarin meteor S dan ada serangan damage per secondnya dan ini kalau kita lihat-lihat areanya ya cukup luas sebenarnya teman-teman dan damage-nya juga tidak terbagi gitu loh, tidak terbagi itu maksudnya kalau pun dia single target, damage-nya pun sama gitu loh damage-nya 52 untuk damage per secondnya dan kalau misalkan lagi ngumpul areanya kayak gini, damage-nya tetap di 52 juga jadi tidak ada pengurangan damage untuk skill pertamanya which is good banget menurut gue buat tipe match yang kayak gini karena kita mungkin sering banget kan ngeliat hero-hero di Mobile Legends yang dimana kalau targetnya lebih dari satu, wah damage-nya gak 100% gitu loh contohnya kayak gitu teman-teman itu untuk skill pertamanya skill keduanya ini bakal memberikan efek freeze, ya kan, freeze-nya lumayan lama kepada siapapun yang terkena target di area dari skill-nya Aurora gitu loh mau deket, mau jauh, tapi kalau misalkan dari deket dia tuh bener-bener makin lebih instant aja gitu loh nih, ya kan, durasinya juga sama freeze-nya dari depan ke belakang sehingga mau ada 10 orang, mau ada 17 orang di depan Aurora kalau misalkan dia ada dalam area yang skill keduanya semuanya bakal menjadi beku gitu loh, terkena efek frozen semuanya untuk ultimate-nya, ini ultimate-nya sebenernya luas banget ya teman-teman ya tapi ini cukup unik untuk gerakan dari segi animasi ultimate-nya yang biasa mungkin ultimate-nya kayak dari pinggir samping kanan-kiri ke tengah kalau ini kebalikannya, dari tengah dia bakal ngebuka, ya kan, ke sampingan kiri dan akan memberikan damage yang burst lalu memberikan efek frozen juga sedikit efek frozen tersebut akan bisa dikombo juga sama skill 2 jadi mungkin kombonya bisa kayak gini, ya kan, abis kena frozen terus kena damage habis itu mungkin dikasih damage per second pakai skill 1-nya itu untuk gambaran skill-nya teman-teman ya nah bang, pasifnya apa bang? kalau dulu kan pasifnya Aurora harus 3x skill baru bisa ngefrozen gitu loh sekarang, pasif Aurora adalah ketika dia menerima damage secara brutal atau secara masif dia bisa bertahan hidup kayak punya winter truncheon dan dapetin regen sedikit jadi kayak bener-bener winter gratis teman-teman dan ini pasifnya itu punya cooldown ya kan, 150 detik yang kalau misalkan kita kalkulasikan berarti dia tuh 2 menit setengah gitu loh nah, ini ya kan si pride of ice ini atau pasifnya ini sangat-sangat bisa membantu tipikal match kayak Aurora yang memang dia minim escape, gak punya skill dash ya kan ya gue harus akuin kalau ini hero tetap bergantung sama flicker atau battle spell karena memang dia gak punya dash sama sekali lihat, semua skillnya tuh offensive teman-teman jadi, emang apa ya emang minim untuk skill escape aja makanya, ini pasifnya menurut gue adalah salah satu cara untuk dia bisa bertahan hidup dan mungkin bisa di-comboin juga ya kan kalau misalkan dia dikejar, pasifnya gak ready mungkin bisa main pasif ya kan atau mungkin bisa kayak gini main winter biar gak kena damage, terus dia bisa flicker dan repositioning serta nanti menggunakan ultimatenya ya, seperti itulah teman-teman so far, kalau yang pengen gue simpulkan dari Aurora kayaknya di awal-awal dia ini mungkin apa ya baru di revamp akan sangat-sangat laris di rank games karena ya teman-teman bisa lihat sendiri efeknya yang sangat luar biasa skill-skill shotnya yang sangat-sangat massive juga area of effectnya yang sangat banyak juga ini untuk urusan clear wave juga kayaknya skill pertamanya juga sangat-sangat instant makanya kita tinggal tunggu nih, kalau misalkan di level MPL Aurora bakal laris atau enggak nih kita tunggu aja teman-teman ya tapi, gimana? tulis di kolom komentar dong gue mau tau opini kalian soal Aurora revamp ini karena menurut gue, gue sangat suka ini revamp-nya bener-bener di revamp full sampai pasif-pasifnya soalnya teman-teman selanjutnya ada Sun teman-teman yang mendapatkan sedikit adjustment yang menurut gue adjustment-nya ya lumayan fair lah buat Sun dan gue mau ngasih tau dulu buat teman-teman kalau misalkan teman-teman nanti itu mungkin baca di in-game penyesuaian skill, skill yang pertama atau skill yang kedua buat Sun teman-teman harus mengetahui kalau skill kedua Sun itu ada di skill yang ini sebenarnya yang ada di urutan ketiga gitu loh jadi bukan urutan yang kedua disini karena apa? karena penyesuaian skill satunya Sun itu jadi satu sebenarnya teman-teman mau itu skill satu atau skill dua jadi apapun yang dikeluarkan oleh Sun mau dari skill satu atau yang skill ininya yang kita bisa bilang ini satu skill sama aja kayak Lunox mau ini order atau cast itu hitungannya satu skill jadi apapun yang di lemparkan oleh Sun dengan menggunakan skill satunya jumlah efek basic attack-nya akan diwariskan cuma 40% jadi ini jatuhnya nerf tapi untuk skill keduanya ini dihitung basic attack teman-teman sehingga mungkin kalau teman-teman bingung sama penyesuaian skill keduanya yang dimana skill ini dianggap basic attack terus bisa mengaktifkan efek skill tapi tidak bisa mengeluarkan kritikal itu apa sih bang sebenarnya? efek apa sih yang sebenarnya mungkin bisa digambarkan? ya teman-teman tinggal coba contohnya gue kasih tau dari Heptasis Heptasis ini kan akan memberikan efek ambush ketika kita tidak melakukan apapun ya kan nah Heptasisnya aktif ketika kita melakukan skill 2 kepada musuh atau target kita dia bakal menerima damage dari Heptasisnya dan itu juga akan berpengaruh dengan weakness finder atau quantum charge ketika teman-teman memainkan Sun dengan skill keduanya jadi tentu ada tambahan damage dan juga slow effect yang bisa diberikan kepada target ketika memang kita menggunakan Heptasis contohnya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman mau yang lebih pasti ya sebenarnya ada di Heptasis yang paling gampang dilihatnya karena kalau dilihat dari item-item lainnya kayaknya yang paling berpengaruh mungkin item attack speed dan juga lifesteal kayak dimana terus world has cloud mungkin itu juga akan berpengaruh tapi karena berserker fury dan mungkin item-item kritikal lainnya tidak akan berpengaruh sehingga membuat skill keduanya kalau mau dicontohin teman-teman yang paling gampang pakai Heptasis menurut kalian gimana? ini kalau menurut gue jatuhnya buff dan mungkin kayak adjustment item buat si Sunnya aja gitu loh jadi Sunnya tuh lebih bisa banyak bawain variable item ke depannya dan ya kita tunggu saja siapa yang bakal pick Sun gitu loh di competitive scene teman-teman selanjutnya ada Pak Kito yang menurut gue Pak Kito ini buffnya lumayan brutal ya hero-nya udah meta di competitive scene juga udah rame gitu loh jadi yang di buff itu sebenarnya skill 2 sama skill ultimate-nya gitu loh jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen gue simpulkan secara gampang intinya skill 2 dan skill ultimate-nya si Pak Kito itu dilebarin sesuai dengan skill 1-nya jadi skill 1-nya segini teman-teman teman-teman ada bayangan kan skill 1-nya segitu skill 2-nya juga jauh lebih lebar dan jangkauannya berarti bisa lebih kuat juga loh ya kan lebih lebar jangkauannya lebih kuat ultimate-nya juga sama ya kan jadi target yang dia bisa geser dia bisa knock up airborne itu juga lebih banyak serta karena skill 1 aja kan kita udah tau ya skill 1 tuh emang udah lebar dari awal heavy left punch-nya sehingga membuat jebnya sama si knock out strike-nya ini menurut gue makin powerful harusnya Pak Kito langsung jadi tier A+, lah atau bahkan tier S mungkin cuma ya melihat kondisi mungkin sekarang ya lebih tepatnya untuk hero-hero X-Plan itu lebih berporos pada hero-hero yang punya sustainability ya mungkin Pak Kito akan berada di yang gue bilang tier A+, bukan tier S gitu loh tapi ya menurut gue ini Pak Kito buff-nya hancur-hancuran sih ini buff-nya gila banget jadi skill 2 skill ultimate-nya makin lebih lebar dan makin lebih gampang juga untuk nge-hit target apalagi target-target yang mungkin susah dijangkau kayak backliner-backliner yang punya escape ability gitu loh ya silahkan pengguna Pak Kito gunakan di X-Plan maksimalkan dengan bijak ya sebelum di nerf lagi selanjutnya ada Ixia teman-teman jadi Ixia juga mendapatkan adjustment dari skill 1-nya yang dimana skill 1-nya sekarang cooldown-nya fix di 4 detik karena kan sebelumnya tuh ada di 8 sampai dengan 4 detik tapi kalau buat sekarang cooldown-nya tuh bener-bener fix di 4 detik dan damage-nya dikurangin karena ya sangat wajar teman-teman bayangin kalau misalkan cooldown-nya 4 detik tapi damage basic-nya itu 175 itu menurut gue terlalu overpower makanya di balancing sama Moonton di level 1 untuk skill 1-nya itu damage-nya cuma 75 ya ditambah sama physical damage yang dimiliki sama Ixia ya sebenarnya damage-nya tetap tinggi sih sebenarnya teman-teman ya tapi menurut gue ini balancing yang cukup oke buat Ixia karena setidaknya dia bisa jadi tipe spammer buat skill 1-nya jadi gak perlu nungguin lagi skill 1-nya buat aktif dia bisa nge-spam dan nge-clear wave minion ketika nanti dia kalah lane gitu loh dengan mengurangan skill 1 ya oke lah buat para pengguna gold laner terutama yang suka banget sama main-main high ground gitu loh buat di belakang kayak Ixia buff tapi menurut gue tetap balancing sih buffnya gak terlalu brutal-brutal banget lah selanjutnya Nolan kena nerf brutal banget jadi yang pertama gak ada efek slow lagi ketika pasifnya pun muncul ya kan lalu untuk efek dari pasifnya sebenarnya yang menurut gue cukup menguntungkan adalah dia sekarang ada tetap dapetin energi tambahan kalau ngeretakin minion gitu ya ya kan ini nya kalau misalkan skill pasifnya aktif ke minion dia tetap nambahin energi cuma untuk basic attack atau pasifnya ketika kayak gini nih karena pasifnya aktif dia tuh gak bakal lagi memberikan efek slow gitu loh jadi sangat-sangat heptasi sentris sih untuk Nolan yang sekarang jadi slow efeknya jatuhnya tuh cuma dari heptasis dan untuk ultimate nya fracture sekarang dia udah gak memiliki efek debuff atau efek imun jadi intinya ya Nolan kayak bapak-bapak biasa sih ini cuma cuma bisa ngasih retakan ya kan dan retakan tersebut nantinya bakal memberikan pasif aja biar nanti dia bisa lebih spam gitu loh dengan menggunakan skill-skillnya walaupun walaupun para kenyataannya memang skill ultimate cooldown dari Nolan yaitu fracture berkurang dari yang sebelumnya 35 sampai 25 detik menjadi 24 sampai dengan 18 detik yang menurut gue ini cuma jadi kayak dash gratis tapi dia gak anti CC jatuhnya Nolan tetap bisa digunakan dengan syarat kalau misalkan si pemainnya ini ngerti gitu loh dia ngeluarin ultimate nya gak harus nunggu kena efek stun tapi dia mungkin harus ngeluarin ultimate nya sebelum skill musuh tuh kena ke dia contohnya misalkan nih Guinevere mau loncat ke kita kita udah tau nih ada Guinevere daripada kita pake skill 2 atau mungkin skill 2 nya lagi cooldown kita bisa fracture dan skill 2 mundur ke belakang seperti itu atau ya kita bisa pas ketemu musuh bisa fracture dulu baru skill 2 gitu loh tinggal kondisiin aja gimana menurut kalian enaknya gimana karena menurut gue Nolan mau bagaimanapun caranya dia tetap bisa ngasih efek burst damage yang tinggi apalagi cooldown nya dicepetin nih untuk ultimate fracture nya jadi sebenernya bisa jadi pedang bermata 2 nih Nolan di nerf kayak gini emang udah gak punya efek CC tapi ketika penggunanya sangat-sangat lancar untuk menggunakan Nolan seperti yang gua bilang Nolan ini lumayan spesial loh hero nya jadi coba manfaatkan teman-teman nerf ini mungkin bisa jadi cikal bakal Nolan akan sering muncul di run of dawn sehingga mungkin kalian bisa memaksimalkan bagaimana potensi Nolan ketika cooldown ultimate nya ini jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya ini aja gua start dari 20 pertik karena ini di level yang ke 1 teman-teman bayangin kalo pake hunter strike atau item-item pengurangan cooldown seperti endless battle juga dan item-item lainnya serta purple buff dan efek emblem akhirnya Lunox mendapatkan nerf teman-teman tapi dari skill 1 chaos nya yaitu adalah yang bagian ungunya mengurangi persentase damage tambahan ke creep yang sebelumnya itu ada di 2,5 sampai dengan 5% maksimum HP sekarang cuma ada di 1,5 sampai dengan 3% aja untuk damage tambahan kepada monster jungle atau bahkan lord gitu loh menandakan apa? menandakan kalo Moonton gak suka misalkan Lunox jadi jungler karena ya damage nya emang udah berkurang sih teman-teman berasa banget kok berasa banget ini kalo misalkan ke lord gitu kan atau mungkin ke monster monster creep jungle ini damage nya udah berasa banget jadi mungkin bisa lebih dioptimalkan untuk Lunox ke mid lane aja teman-teman karena apa? karena menurut gua dengan penyesuaian dari skill ketiganya juga atau skill ultimate nya ya dimana semua cooldown dari Lunox sekarang bakal start dari 30 detik sampai dengan 22 detik yang menandakan kalo misalkan jadi mid laner ya kita tetep bisa beli enget talisman bisa beli cooldown reduction item lainnya karena sekarang Lunox tidak berpengaruh lagi dengan perubahan atau konvertasi dari cooldown ke penetration karena kan dari yang patch lalu Lunox itu akan bermain dengan spell bomb dan juga bermain dengan penetration gitu loh magic penetration pada intinya jadi kalo kalian bikin buku bikin lightning trunk dungeon atau bahkan bikin item-item cooldown reduction tambahan kayak misalkan necklace of durance it's fine karena emang pada dasarnya ketika kita udah punya ancient talisman regen mana nya tuh udah cukup dan dengan pengurangan cooldown seperti ini cuma balancing aja biar Lunox dengan buku tuh gak terlalu broken broken banget skill kedua Lunox ya intinya buat hero aja sekarang teman-teman ya karena pengurangannya kepada creep yaudah maksimalinya di mid laner gitu loh tetep bisa dimaksimalkan kalau Lunox dan tetep bisa jadi prioritas ban tinggal gimana nanti kita lihat eksekusi di land of dawn kalo di MPL karena lagi dan lagi patokan karena patokan tiering hero mau tier S sekalipun mungkin di rank games tapi kalo misalkan kita liat di MPL kenyataan lapangannya ternyata yang paling optimal adalah hero apa ya hero itu yang sebenernya meta gitu loh ketika kita berbicara competitive scene selanjutnya selanjutnya ada Wanwan yang mengalami nerf juga teman-teman jadi Wanwan di nerf dari pasifnya dia mengurangi untuk jarak lompatan terus juga damage basic attack dan rasio efek basic attacknya dikurangin dari 110% jadi 100% doang yang menurut gue ya fine-fine aja sih Wanwan tetep OP sih mau gimana pun teman-teman Wanwan tuh kayak typical hero yang emang apa ya emang serba bisa di semua kondisi gitu loh mau lawan Poveus sekalipun dia di late game tetep ya overwhelm apalagi kalau misalkan dia dapetin power spec duluan gitu loh even itu adalah Poveus gue tidak merasa kalau Poveus tuh bener-bener nge-counter ketika Wanwannya menangin early game gitu loh dimana Wanwan akan selalu pegang late game moment apalagi kalau misalkan ya dia dapetin space farming yang optimal atau mungkin timnya tuh dapetin winning condition di early game jadi mau Wanwan di nerf kayak gimana gue akan tetap bilang kalau Wanwan tetap harus di ban sih temen-temen karena emang hero nya ngeselin dash nya ini loh kayak dia selalu melakukan dash di semua basic attack nya Kari akhirnya mendapatkan nerf temen-temen mungkin Moonton udah ngeliat kalau misalkan meta Kari tank ini lumayan meresahkan dan lumayan wadau ya jadi emang kemarin tuh sempet rame temen-temen meta Kari tank dimana Kari tuh buildnya tuh bener-bener item yang mungkin cuma modal golden stuff sisanya tuh dia item defense gitu loh item defense nya tuh ya let's say kayak thunder belt terus mungkin dia bikinnya kayak anti kuiras ya kan atau mungkin antena shield kalau misalkan Kari seperti ini masih ada sebenarnya pasifnya itu gak bakal maksimal temen-temen karena sekarang penyesuaian pasif maksimum HP target itu dikurangin jadi 5% tapi ada plus satunya plus satunya itu adalah plus satu physical attack tambahan jadi lagi dan lagi Kari yang sekarang tidak akan optimal damage pasifnya ketika dia menggunakan build tank gitu loh melainkan kalau misalkan kita buildnya item attack seperti biasa temen-temen mungkin patokannya ya seperti biasa ya Coruscant Sight Golden Stuff Demon Hunter Sword lalu mungkin kita bikin Malefic Roar kalau gak Malefic Roar mungkin kita bikin item kayak Bloodlust X juga fine masih banyak banget sebenarnya opsi untuk item Kari ya gue lebih suka sebenarnya Windtalker dan WON sih last itemnya ya ini damage nya akan jauh lebih optimal temen-temen bisa lihat sendiri apalagi ini mungkin dipadukan juga dengan Demon Hunter Sword dan Golden Stuff sehingga mungkin temen-temen bisa lihat sendiri kalau damage nya sangat-sangat bertolak belakang let's say kita gak pake Demon Hunter Sword disini kita pake 3 item ini aja ya kan ya sebenarnya sama-sama aja karena pada intinya damage tambahannya itu dari 1% nya itu akan menuju ke True Damage jadi ya intinya buatlah Kari Golden Stuff dengan item damage dan sisanya baru mungkin item defense 1 kayak misalkan Athena Shield itu menurut gue mungkin masih fine-fine aja tapi kalau misalkan item tank full sementara mungkin meninggalkan item physical attack kayaknya Kari sekarang gak bakal optimal temen-temen tapi menurut temen-temen gimana nih menurut kalian kalian lebih suka Kari seperti ini ya Kari harus damage sebenernya pada intinya Kari harusnya bikin item physical attack gitu loh bukan item tank atau kalian tim yang ya Kari harus bisa freestyle gitu loh gue pengennya Kari item tank biar tebel biar gak bisa di-tagdown gimana menurut kalian coba tulis di kolom komentar selanjutnya ada Hanabi yang mendapatkan sedikit nerf dan juga sedikit buff nerf nya itu dari pasifnya jarak pantulannya sedikit dikurangi dan menghapus damage pantulan pada lawan yang bersembunyi di semak-semak jadi contohnya nih gue nge-hit musuh yang ada di area yang bisa gue liat gitu loh gak keliatan eh gak ketutupan fog sama mapnya nah ini bisa gue basic attack gitu loh dan pantulannya akan terus memantul tapi musuh yang di dalam bush itu gak kena damage sama sekali beda halnya kalau misalkan gue basic attack yang ada di dalam bush gue bisa mukul ke yang di luar semak-semak gitu loh temen-temen jadi ya intinya sekarang Hanabi di laning mungkin bisa dilawan pake hero yang bisa umpet-umpetan di bush gitu loh atau bersembunyi di bush dan untuk skill satunya ini sedikit di buff temen-temen karena cooldownnya itu untuk di light game sangat-sangat dikurangi sebelumnya ada di 14 sampai dengan 12 detik maksimal sekarang itu ada di 15 sampai dengan 10 detik maksimal menandakan kalau di light game nanti Hanabi lebih bisa ngelakuin spam terhadap skill satunya dan lebih bisa lebih bisa survive kali ya gue bahasa yang paling gampangnya ya karena kan efek dari skill satunya yang paling dikenal dia punya efek immune gitu loh gimana menurut kalian Hanabi di buff udah mau pake Hanabi temen-temen atau ya membiarkan hero ini tetap berjaya di tier epic legend gitu loh coba tulis kolom komentar selanjutnya ada Arlot temen-temen Arlot ini ada penyesuaian dari skill keduanya yang diubah lagi yang sebelumnya pemulihan HPnya itu berdasarkan 5% sampai dengan 10% dari total HP yang Arlot miliki jadi kalau dulu tuh kalau misalkan kita bikin item penambah darah kayak Thunderbelt Atena Shield Antique Wiras itu regen yang didapatkan dari skill keduanya Arlot itu bakal tinggi banget sekarang kayak 200 doang kan nah tapi dengan patch terbaru ini membuat Arlot kayak harus bikin item physical attack gue ambil 2 item physical attack aja ada Hunter Strike dan juga Blade of Despair gue akan menggunakan skill keduanya sekarang tadi kan regennya 200 sekarang regennya jadi 500 temen-temen plus 100 dari efek pasif yang gue mainkan yaitu adalah Brace Smite jadi kenapa bisa begitu karena sekarang pasif Arlot itu regen HPnya bakal dia dapatkan dari 90% sampai dengan 160% total physical attack jadi ya kalau misalkan Arlot dalam keadaan yang sekarat sekarang atau mungkin ke depannya di XP laner ya sekarang kayaknya akan lebih populer ketika Arlot menggunakan item physical attack gitu loh karena lihat temen-temen dengan menggunakan 1 skill aja ya kan 1 vengeance hmm 600 oh 600 bayangin kalau misalkan gue bikin Blade of Despairnya lebih banyak ya gue mau tau juga berapa damage yang akan dihasilkan dengan menggunakan berapa nih 4 Blade of Despair ya 4 Blade of Despair oke hop 1300 HP 1300 HP tambahan jadi temen-temen silahkan ambil kesimpulan dari video ini bahwa Arlot yang sekarang bukan Arlot yang dulu menurut gue Arlot ini kayak jadi mini revamp karena memang pasifnya yang sangat-sangat berketergantungan dengan item-item physical attack yang membuat Arlot kayaknya gak bakal fokus sama item defense item defensenya mungkin bakal tetap dibuat let's say kayak cuma 2 atau 3 tapi item attacknya mungkin akan lebih banyak dioptimalkan atau diprioritaskan menurut kalian gimana nih untuk Arlot di patch yang terbaru gue kayaknya lebih suka Arlot kayak gini jadi lebih gampang untuk engage ke lini belakang termasuk ke marksman atau bahkan ke mid laner selanjutnya ada edit temen-temen yang mendapatkan buff ini sebenernya berita baik buat semua pengguna edit karena ketika nanti dia ada di level 12 ultimate-nya ini bakal bener-bener massive banget untuk damage-nya karena penyesuaian pasifnya sekarang itu bonus damage dari pasifnya dia ketika dia mengeluarkan basic attack ya kan ini pasifnya aktif itu akan berskala dengan level jadi dari 4% sampai dengan 8% dan itu kan akan sesuai dengan item penambah darah dari musuh kita gue bakal ambil contoh disini gue bikin item-item penambah darah sehingga mungkin musuh gue bakal jadi lebih tebel dan temen-temen bisa lihat sendiri bot normal gue lawan gue HP-nya tebel banget gue bakal cuma bermodalkan ultimate aja temen-temen untuk mengaktifkan pasifnya karena sekarang jatuhnya pasifnya harusnya akan sangat-sangat jauh lebih optimal ya kan coba gue basic attack itu kan 100-an jadi basic attack-nya sangat-sangat tinggi sekali tapi perlu dicatat kalau basic attack sesakit ini akan didapatkan oleh edit ketika musuhnya tebel itu yang pertama atau yang kedua ketika dia sudah mencapai ke level 12 karena pasifnya itu lihat dulu damage-nya 500 ya kan itu akan meningkat berskala dengan level jadi ini bagus banget buat ngelawan explainer-explainer sekarang atau romer-romer sekarang yang notabene tebel-tebel atau bahkan jungler-jungler tank yang sekarang yang notabene emang bener-bener udah rata-rata itemnya build defense udah pasti sehingga ultimate dari edit ini bakal connecting sama pasifnya tadi yang dimana dia akan menimbulkan efek magic damage yang lebih tinggi lagi berskala dengan level tapi setelah dipikir-pikir temen-temen kayaknya pasifnya bakal maksimal di level 15 bukan di level 12 karena kenapa gue bilang level 12 level 12 itu karena ultimate-nya aja ya kan dari basic attack ultimate-nya aja harusnya udah sakit gitu tapi dipikir-pikir lagi karena ini kan pasif ya yang diubah ya dan berskala dengan level berarti dia bakal ada di level maksimal di level 15 gitu loh so itu koreksi dari gue silahkan main exp laner edit karena kayaknya ini lagi optimal-optimalnya juga nih edit untuk digunakan di area exp lane apalagi kalau misalkan kita coba deh kita coba satu item atau item aja kita coba ini aja ya kan gue mau tau apa jadinya kalau nanti ultimate gue ready dan gue bisa menggunakan pasif gue secara maksimal ke lawan gue ini yang punya 4 guardian helmet kita coba deh ya setengah darah aja 720 lihat tuh pakai feather of heaven kayaknya lebih oke sih ya explainer edit gue sangat suka kayaknya kalau misalkan konsep ini ini akan digunakan di rank games karena lumayan bisa nge-counter hero-hero tebel dan ketika level 15 ini bisa tercapai dengan cepat untuk edit apalagi di exp laner ini akan mempermudah edit untuk menjadi tanker killer juga di waktu yang bersamaan Argus mendapatkan buff teman-teman yaitu adalah dari atributnya jadi penyesuaian atributnya yang sekarang yang sebelumnya basic attack dasarnya itu cuma 100 sekarang jadi 111 dan pertumbuhan attacknya ini akan ada di 3,5 jadi ada sedikit penurunan dan sebenarnya dengan perubahan atribut seperti ini tidak akan mengubah apapun ketika Argusnya mencapai level maksimum cuma mengubah sedikit konsep permainan early game dari Argus yang membuat dia di early game lebih punya damage daripada yang sebelumnya dan juga untuk skill keduanya sekarang akan mendapatkan efek curse ketika mengenai skill kedua kepada teman-teman creep kita atau purple, buff, orange, buff, turtle dan sejenisnya ini membuat apa? membuat Argus mungkin bisa digunakan sebagai jungler ya teman-teman ya di rank tertentu gue gak mau spesifik untuk langsung bilang ya kan di rank apa tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah gameplay baru buat teman-teman yang mungkin hero powernya Argus sehingga mungkin nanti kalian bisa bermain dengan menggunakan Argus jungler karena skill keduanya akan memberikan efek curse kepada target apapun itu termasuk ke turtle itu yang gue suka sih sebenarnya karena turtle nya bisa ya kan untuk di hit dengan menggunakan curse effect jadi makanya menurut gue Argus jungler silahkan untuk digunakan ketika kalian emang hero powernya Argus ya jangan yang maksa gitu loh untuk hero Argus digunakan di in-game gitu loh adjustment terjadi lagi untuk min sitar teman-teman jadi min sitar juga mendapatkan buff yang cukup signifikan tapi syaratnya dia harus build item physical attack kenapa begitu? karena damage skill satunya mau damage pertama atau damage keduanya ini akan meningkat seiring dengan peningkatan dari physical attack bonus tambahan jadi ya teman-teman kalau misalkan mau lebih sakit teman-teman tinggal bikin item physical attack gitu loh untuk di min sitar mungkin itemnya seperti corrosion side atau bahkan blood of despair udah cukup untuk gue jadikan contoh dan teman-teman tinggal bisa mainin untuk skill 1 dan nanti damage nya akan lebih berasa gitu loh tarikan pertama dan tarikan keduanya karena ini kalau gue liat dari angkanya ya plus 200 physical attack tambahan ini naiknya 20% loh untuk 1 skill doang dan untuk penyesuaian dari skill keduanya setelah tadi skill 1 nya itu udah di buff teman-teman sekarang ternyata penyesuaian dari skill keduanya juga meningkat pula untuk bonus physical attack tambahan ketika menggunakan min sitar jadi untuk skill keduanya yang sebelumnya physical attack untuk basic nya aja itu ada 300 sampai dengan 450 sekarang di patch terbaru itu maksimum ada di 300 sampai dengan 500 dan physical attack tambahannya pun dari yang sebelumnya 160% jadi 180% membuat skill kedua dari min sitar harusnya lebih kejam kalau bikin item physical attack teman-teman ya silahkan kalian menggunakan min sitar mau itu di jungler mau itu di xp lane mau kalian jadiin full damage ini menurut gue sangat-sangat fine gwencana karena emang menurut gue ini sangat masuk gitu loh dengan update terbaru dari min sitar bahkan kalau kalian mau main min sitar gold laner menurut gue nih waktunya gitu loh jadi Benny Cutie waktu bikin min sitar gold lan pada saat di MPL Philippine Season 10 gak sia-sia karena emang sekarang lebih didukung gitu loh oleh patch dari mobile edge bank-bank jadi gimana menurut kalian kalian mau coba gak nih untuk min sitar gold lan gitu atau min sitar damage dan hero adjustment terakhir ada di jauh head teman-teman jadi ultimate nya jauh head sekarang itu di buff dan meningkatkan sedikit durasi stun biar nanti skill keduanya tuh lebih smooth gitu loh jadi gue bakal pake skill kedua skill ketiga terus skill kedua lagi ya gue mau tau sesemut apa nih kan gue pake komputer soalnya oh itu smooth banget sih stun effect nya lebih lama kayak gue gue ngerasain tadi stun effect nya lebih lama dan dia bisa langsung ngelempar begitu aja untuk ejector nya jadi sangat connecting dengan combo dari skill keduanya ini harusnya membuat jauh head makin lebih laris gitu loh tuh ya kan ada efek durasinya dan lebih mudah untuk diangkat gitu loh yang menggunakan ejector buff yang sangat-sangat oke dan optimal juga karena oh liat efek knockback nya tuh wah sangat-sangat oke nih untuk jadi jauh head roamer atau jauh head jungler atau exp lane mungkin kayaknya available untuk digunakan balancing nya udah mulai terasa nih untuk menuju ke MPL Season 13 jadi harusnya dengan patch-patch kayak gini walaupun nanti kita bakal ngeliat patch terbaru ini harusnya di Kazan Rusia game of the future tapi setidaknya kita punya gambaran kalau ada banyak banget hero yang sangat-sangat bisa untuk digunakan di in-game dan apa aja sih yang bakal gua nanti tunjukkan di part yang kedua tier list hero ya nanti tunggu aja temen-temen di next video dan jauh head tadi menutup untuk hero adjustment di video kali ini dan kalau misalkan temen-temen masih penasaran dengan apa aja sih update patch terbaru termasuk juga dengan turtle yang sekarang gak bisa ditarik-tarik atau lord yang gak bisa ditarik-tarik kalian langsung aja saksikan di video part 2 nya karena disana akan ada battlefield adjustment dan perubahan-perubahan apa aja yang bakal gua sampaikan dari patch terbaru dan nanti di akhir video dari part yang kedua gua akan memberikan kembali untuk tiering list hero atau tier list hero yang mungkin sampai saat ini digunakan di rank game only ya temen-temen ya di rank games only jadi temen-temen langsung aja ke part kedua dari video ini dan gua akhirin untuk video kali ini jangan lupa bahagia dadah